Nikita Mirzani lagi-lagi menjadi sorotan lantaran pengakuannya belum lama ini Bagaimana tidak baru dilamar Antonio Di Dola Nikita Mirzani kini memberikan kode bila dirinya sedang mengandung anak tunangannya itu Lantaran itu publik pun menyeruti tingkan Nikita Mirzani Yang selalu memiliki anak saat menikah Karena itu ketiga anak Nikita Mirzani memang memiliki ayah yang berbeda Namun saat hal tersebut diungkap oleh netizen Nikita Mirzani tampak marah ketiga anaknya disebut dari ayah yang berbeda Bahkan bila kini Nikita Mirzani memang sedang hamil anak keempat Empat anaknya pun akan memiliki ayah berbeda Rupanya Nikita Mirzani mengaku tak masalah akan hal itu Pasalnya ketiga anaknya kini hidup tanpa kekurangan apapun Menurut Nikita Mirzani takdirnya yang gagal tiga kali mempertahankan rumah tangga Dan punya anak dari masing-masing pernikahan bukan hal yang salah Sementara itu baru-baru ini kebahagiaan tampak dirasakan Nikita Mirzani Lantaran dilamar Antonio Dedola Hal itu terungkap dalam pengunggahan Antonio Dedola di Instagram Hampir satu tahun, Nikita Mirzani dan Antonio Dedola menjalin hubungan Bahkan ketika Nikita Mirzani ditahan di polda serang Banten Antonio Dedola menemani sang kekasih Bahkan memberikan bukti cintanya kepada Nikita Mirzani Ia rela memberikan banyak waktu untuk perempuan yang dicintainya Kini impian Antonio Dedola untuk hidup bersama Nikita Mirzani akan terkabul Antonio Dedola meminta Nikita Mirzani untuk menjadi istrinya di saat perayaan bulan tahun Tampak Antonio Dedola yang tengah bertambah umur duduk bersimpu di hadap Nikita Mirzani Sembari membawa setangkai mawar merah yang ada cincinnya Antonio Dedola mengucapkan kalimat romantis Ia meminta Nikita Mirzani untuk menjadi pendamping hidupnya Sontak mendengar ucapan Antonio Dedola Nikita Mirzani tampak tersenyum tipis Selain itu, Mirzani diduga bongkar fakta mengerikan soal Dewi Persik Nikita Mirzani sebut kebiasaan Dewi Persik melalui akun Instagramnya Nikita Mirzani sebut bahwa Dewi Persik sering menggugurkan kandungannya alias aborsi Pantas saja sinyai itu melontarkan kata-kata julukan burik pada Dewi Persik Nikita Mirzani juga menuding bahwa rahim Dewi Persik bermasalah Karena mungkin selalu main-main aborsi tanpa memikirkan dampaknya ke depan Celakanya, Nikita Mirzani malah menganggap kandungan Dewi Persik di kutub Tuhan Karena berulang kali aborsi Ucapan Nikita Mirzani itu pun seketika dibanjari komentar netizen Para netizen merasa ucapan Nikita terlalu kejam Netizen juga menuding bahwa ucapan Nikita Mirzani hanyalah omongan kosong tanpa bukti Selain itu juga, Nikita Mirzani melayangkan sindiran peras ke Nindi Ayuda Setelah Dito Mahendra tengah diusut Karpeka Artis Nikita Mirzani mencibir Nindi Ayuda Yang diduga melakukan play victim setelah skasus Dito Mahendra mencuat Satu lagi ini untuk Nindi Ayuda ya Si tukang bohong plus suaminya juga si tukang tipu Stop lah kamu playing victim bikin-bikin story seperti itu ya Diketahui Dito Mahendra mendapat penanganan KPK Karena terbawah-bawah kasus tindak pidana korupsi Dan pencucian uang mantan sekretaris mahkamah agung Tak hanya KPK, ternyata Dito Mahendra juga berurusan dengan Porri Dito Mahendra bahkan telah dicegah berpergian ke luar negeri Kekasih Nindi Ayuda itu tersangkut kasus kepemilikan senjata api ilegal Yang ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di rumahnya Tak nyaman mendapat teror, Nindi Ayuda pun mengajukan pelindungan kepada lembaga pelindungan saksi dan korban LPSK Kita mau menyampaikan juga dari pihak lawyer Ini ada, nanti bisa mungkin langsung aja ke bar restrim Jadi setelah ini kami ke bar restrim Untuk menyampaikan setelah penundaan Penundaan pemeriksaan Oh iya, penundaan pemeriksaan Menghadap Pak Dito Karena sampai sekarang status Pak Dito itu masih sebagai saksi Dan kami juga akan memberikan, melatirkan beberapa dokumen Yang itu seharusnya ditelah lagi oleh bar restrim manusia Bukan tidak hadir Belum sempat hadir Karena ada sesuatu yang itu Jadi kan ada sekitar, permasalahannya kan ada sembilan puluh senjata Dua, sembilan puluh senjata itu Enak diantaranya adalah memiliki suatu resmi gitu Tiga adalah pekerja Yang itu kan sebenarnya masing-masing ya Nah itu yang akan dilaksanakan Untuk yang KPK Di awal kan memang, kan itu sudah dipanggil Dan memang diketahui posisinya Ada pun ada beberapa agiran dana Itu hanya pembelian Apa, kendaraan promotor dari penantunya Pak Berkadi Itu saya punya bukti Kalau KPK itu tidak punya, tidak menemukan Tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan Tidak ditemukan file atau dokumen barang terkait perkara yang ditangani Kemudian penyidik membuat berita acara penggeledahan Untuk ditandatangani penyidik bersama-sama dengan para saksi Dan pihak yang menguasai rumah atau ruangan tempat tersebut lain dan tersebut Terima kasih telah menonton!